PEMBICARA 1 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 Pembatas cinta itu buta mungkin benar adanya. Lantaran sang Duda, nyatanya seusia dengan kakek Nur Narisa yang masih 18 tahun itu. Tapi hati Nur telah tertambat pada sosok pria parubaya yang kerap menjadi pelanggan marum makan milik Ibu dan Nur. Waktu bergulir, pertemuan semakin intens antara Nur dengan sang Duda. Tanpa terasa cinta pun terbersih, hingga Nur mengabaikan anggapan warga sekitar yang menyebut dirinya rela menikah lantaran motif ekonomi. Lantas, bagaimana tanggapan selebriti seputar pernikahan antara genis 18 tahun Nur Narisa dengan Duda berusia 66 tahun tersebut? Benarkah pernikahan nur hanya karena faktor ekonomi ataukah itu bukti adanya cinta sejati? Banyak yang bilang kayak gitu, tapi gue selalu bilang kita gak bisa langsung judge orang gitu aja. Gue paling gak suka soal yang menyebabkan, kita gak tau, kita gak kenal juga. Tapi kalau menyebabkan pada akhirnya dia nikah bukan karena ekonomi, bukan karena dia happy. Yaudah gitu, kalaupun karena ekonomi bukan urusan kita juga, hidup mereka, hidup-hidup dia. Tapi dalam kasusannya kalau dia bilang juga dia memang, setelah aja diinjilin juga gitu sama orang kue. Dan dia bilang dia bahagia, ya kita mau ngomong lagi. Ya kan, udah saya bilang, umur bukanlah halangan kalau misalnya mereka benar-benar saling cinta, saling bisa menjaga satu sama lain, membahagiakan satu sama lain, kenapa enggak? Banyak yang bilang kayak gitu, tapi gue selalu bilang kita gak bisa langsung judge orang gitu aja. Gue paling gak suka soal yang menyebabkan, kita gak tau, kita gak kenal juga. Tapi kalau menyebabkan pada akhirnya dia nikah bukan karena ekonomi, bukan karena dia happy. Yaudah gitu, kalaupun karena ekonomi bukan urusan kita juga, hidup mereka, hidup-hidup dia. Tapi dalam kasusannya ini kalau dia bilang juga dia memang, setelah aja diinjilin juga gitu sama orang kue. Dan dia bilang dia bahagia, ya kita mau ngomong lagi. Ya kan, udah saya bilang, umur bukanlah halangan kalau misalnya mereka benar-benar saling cinta, saling bisa menjaga satu sama lain, membahagiakan satu sama lain, kenapa enggak? Pelan macet enggak kalau misalnya hamil, mungkin kalau pulangnya dua minggu sebelum lebaran, mungkin masih lowong ya. Tapi kalau misalnya udah hamil tuju, menuju lebaran, itu kan pasti udah konsekuensinya macet gitu. Jadi udah ada bekal, udah ada persiapan lah. Keprihatinan akan banyaknya korban di setiap momen mudik, rupanya juga terlontar dari mulut Asri Ulas, yang sangat menyesalkan banyaknya pemudik yang harus meregang nyawa di tengah perjalanan. Untuk itu, di kesempatan ini, Asri Ulas pun memberi sedikit tips dan himbawan untuk pemudik, mengingat dirinya memiliki pengalaman di mana sang suami pernah mengalami kecelakaan ketika mudik. Untuk arus mudik ya, memang satu itu yang perlu diperhatikan pengendara motor. Memang pengendara motor kan, memang itu yang paling murah untuk mudik. Tapi maksud aku, untuk pengendara motor maksudnya lebih sayang lah sama nyawa, kemudian sama yang penumpangnya gitu. Kita mau kemana-mana, tidurnya mesti cukup, kalau memang ngantuk, tidur, udah. Gak ada solusinya. Ngantuk, solusinya minum kopi, ngantuk, solusinya ketemputin penceng, gak ada. Ngantuk, solusinya tidur, selesai. Ini untuk pemudik nih, kalau ngantuk, solusinya cuma tidur. Tapi masaknya, disirahat, betul. Bingkir aja dulu. Mau ditintin orang, apa-apa, dulu sih belakang mobil. Saya ngantuk, tidur dulu. Ya kan? Katanya kan kalau di pinggir ini, terus apa namanya, di pinggir bahu jalan, terus gak boleh, terus nanti mengganggu yang lain. Tapi kalau ngantuk, daripada menjalankan orang lain. Meski setiap tahunnya, arus mudik selalu tak pernah lepas dari berbagai problematika, namun hal ini rupanya tidak pernah menyurutkan tekad para pemudik, termasuk Morgan, untuk pulang ke kampung halaman. Lantaran semua lelah dan perjuangan akan terbayar ketika berkumpul dengan keluarga. Ya itu tadi, momen mudik, itu kan salah satu momen kumpul sama keluarga setahun sekali gitu. Jadi apapun itu gak bisa, nothing beats the connection with family gitu. Gak ada yang bisa ngalahin rasa kita untuk bertemu sama keluarga setahun sekali gitu. Jadi itulah kenapa mudik selalu jadi momen-momen yang rame-rame orang tuh pulang gitu. Karena apa? Karena ya itu tadi, kita masih sangat menghargai bondingnya keluarga dan segala macem. Dan juga kita ingin melakukan, ingin bermacet-macet riay gitu. Ingin capek banget pasti itu di jalan. Kalau yang nyetir sendiri juga pasti capek banget. Tapi kenapa? Rasanya kalau udah nyampe rumah tuh sama keluarga tuh seneng, itu terbayarkan gitu. Begitupun dengan balik ya. Karena balik kan mungkin ada konsekuensi kerja dan segala macem. Tapi kenapa mudik selalu menjadi ajang tahunan yang macet gitu dan segala macem? Ya karena itu, karena rasa, rasanya gak bisa dibayar. Gak terbayarkan lah kalau misalnya kita bisa kumpul sama keluarga setahun sekali gitu. Keinginan untuk bisa cepat-cepat berkumpul dengan keluarga ataupun kembali ke rutinitas usai menjalani mudik memang sah-sah saja. Namun jangan sampai karena hal tersebut, kita justru jadi menomor 2-kan keselamatan. Ya untuk pemerintah memang kan kesulitannya, memang kan jalannya lurus-lurus di mana-mana. Ya mungkin dipasang, apa namanya ini jalan ya, duduk-duduk-duduk itu loh. Polisi tidur, tapi yang apa namanya yang jalannya, maksudnya supaya. Ya di mana namanya jalan lurus, kita juga nyalain pemerintah yang udah bingung ya. Karena kecelakaan mungkin, mungkin pemerintah imbauannya, marka jalannya masih jelas, terus lampunya juga ya jangan remang-remang, jadi gak bikin orang viewer, takutnya kita gak lihat pegedara motor tau-tau lewat kanan juga gitu. Ya paling saran dan prasarananya dibenerin gitu kan, itu salah satu kayak jalan-jalan yang untuk mudik ya dibagusin lagi gitu. Mungkin dari sekarang ya, setelah harus balik lewat ya mungkin dibagusin dari sekarang gitu. Karena kan, ya kan tiap tahun kan kita pasti tau kan, itu udah pasti dilewatin terus sama berpuluh-puluh ribu kendaraan gitu. Jadi berjuta malah kayaknya. Jadi ya itu sih yang bisa disarankan sama, kalau dari individu masing-masing yang akan melakukan mudik ya itu dari persiapan mental, persiapan bekal gitu dan segala macem. Baik tiga kak. Terima kasih telah menonton!